Oke Jom, seperti biasa, balik lagi sama gue, si Ojan Jom, tukang rusuh. Nah gimana nih IMEI kalian? Masih pada aman kan? Nah gak seru dong Jom, kalau misalkan belum ngerasain IMEI U0 atau IMEI ilang. Nah kemarin Mbak Ojan itu sempet bikin video cara restore IMEI 0 di Poco S3 Pro dan itu gratis. Tapi problemnya nih ya, gimana cara kita balikin IMEI asli yang ada reduce, sedangkan ganti IMEI itu sulit dan mahal. Ya, tanpa banyak bacot, kalau kalian demen sama channel ini, silahkan di subrek aja Jom, gratis. Oke, untuk sesajennya harus kalian siapin cuma 2 software aja Jom, yaitu IMEI converter dan Hex editor. Nah untuk bahannya silahkan di download aja di kolom deskripsi. Nah sudah bawah yang siapin, yaitupun kalau softwarenya itu gak terdeteksi melanggar ya. Soalnya agak susah juga sih upload software di Google Drive, sering kena gampar. Nah terus disini kalian harus siapin KeyCN sesuai tipe HP-nya. Ya misalkan Poco X3 Pro atau Google Pixel 3 atau Google Pixel 4 XL. Nah file KeyCN ini gak universal ya, jadi harus sesuai tipe HP-nya. Nah terus di file KeyCN ini kalian harus tahu tuh IMEI yang terpasangnya. Nah kalau misalkan gak tahu ya kalian gak akan bisa ganti. Nah kita kan gak tahu man, IMEI yang ada di KeyCN-nya berapa soalnya download di Google. Nah buat cara ngecek IMEI yang ada di file KeyCN-nya, nah kalian harus pasang dulu tuh file KeyCN-nya di HP. Nah terus kalian bisa cek IMEI setelah berhasil memasang file KeyCN. Nah kalian bisa tulis kode IMEI-nya yang ada di HP itu tulis di notepad atau dimana aja, terserah kalian. Nah setelah kedua software tadi udah kalian download, nah selanjutnya kalian ekstrak dan buka kedua software-nya. Jadi ada dua software yang kita jalanin jom. Nah disini Bang Ojang udah siapin ya 4 IMEI. Nah 2 IMEI adalah lokal, ya maksudnya lokal itu IMEI yang ada di file KeyCN-nya. Nah sedangkan dua IMEI-DOOS, itu maksudnya IMEI yang mau diganti. Nah kalian jangan pake IMEI ini ya, soalnya IMEI ini cuma contoh aja jom. Nah kalau kalian pake IMEI ini ya, hasilnya jaringan masih tetap hilang. Nah kalian bisa cari IMEI di HP bekas atau HP kalian yang emang udah rusak. Nah di Hex Editor-nya itu kalian pilih file, terus kalian pilih open, dan kalian cari tuh file KeyCN yang mau dirubah IMEI-nya. Nah untuk tampilannya kayak gini ya, banyak angka acak-acakan udah kayak masa depan, suram banget. Nah sekarang kalian salin IMEI yang ada di file KeyCN-nya. Ingat ya, IMEI asli yang ada di file KeyCN, bukan IMEI yang ada di DOOS. Nah IMEI asli ini kalian copy aja ke kolom sebelah kiri IMEI Converter. Nah terus klik aja Convert IMEI. Nah nanti itu bakalan muncul angka acak di sebelah kanannya. Nah angka yang ada di sebelah kanan ini kalian block semuanya, kemudian copy. Nah sekarang kita beralih lagi ke Hex Editor. Nah di Hex Editor, kita pilih aja Short atau di bagian yang ketiga. Kemudian kalian pilih Fin. Nah disini kalian pindahkan ke baris yang kedua atau Hex Values. Nah terus kode yang kalian copy tadi, itu pastikan aja ke kolom Search For yang ada di bawah. Nah di bagian Search Direction, itu pindahkan ke AL. Nah selanjutnya tekan OK. Nah kalau misalkan muncul error, kode tidak ditemukan. Ya berarti IMEI yang ada di file KCN-nya itu salah. Jadi nomor IMEI itu nggak ketemu. Nah kalau misalkan IMEI-nya bener, nanti bakalan muncul barisan angka yang di blok warna biru. Nah ini adalah angka IMEI-nya. Nah cara buat gantinya. Nah sekarang kalian copy paste aja IMEI yang ada di DOOSE atau IMEI yang mau diganti ya. Nah kemudian copy ke kotak sebelah kiri IMEI Converter. Terus klik aja Convert IMEI. Nah kode yang ada di IMEI Converter ini yang sebelah kanan, kalian copy paste aja semuanya. Terus ganti angka yang warna biru yang ada di Hex Editor. Nah kalian cukup klik kanan aja di mouse. Terus pilih paste insert. Nanti bakalan berubah jadi warna merah. Nah kalau misalkan IMEI-nya itu tipe dual sim atau triple sim. Nah kalian lakuin hal yang sama kayak IMEI pertama tadi. Jadi copy paste IMEI lokalnya, terus convert jadi kode. Terus cari di Hex Editor. Nah kalau misalkan sudah ketemu. Nah kalian copy paste IMEI yang ada di DOOSE. Convert juga jadi kode. Terus ganti tuh kode yang warna biru itu pakai kode IMEI yang baru. Gimana gampang kan? Nah kalau misalkan kalian sudah selesai nih ya ganti IMEI-nya dan sudah bener angkanya. Nah sekarang kalian simpan file KICN-nya jom. Nah disini kalian klik aja file. Kemudian pilih save as. Terus kalian kasih nama tuh file KICN-nya. Bebas mau dikasih nama apa aja, mau dikasih nama Citi juga, bisa. Nah selanjutnya file KICN itu sudah siap di restore sesuai IMEI yang ada di DOOSE. Nah cara ini sudah bawa aja lakuin di Poco X3 Pro yang kemarin. Terus di Google PCL 3, Google PCL 4XL dan Xiaomi Redmi Note 7. Dan semuanya berhasil. Ya semoga aja tutorial ini berhasil juga ya buat kalian. Jangan lupa jom. Copy-nya jom. 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 Jom.